jadi hanya dengan memotong salah satu jalur pada kipas angin kipas angin yang tadinya mati total sekarang bisa nyala kembali dan normal seperti baru kembali salam buat kawan-kawan semua jumpa kembali di channel Wijaya Elektronik channel yang selalu membagikan teknik dan cara-cara mudah memperbaiki peralatan-peralatan elektronik rumah tangga di video kali ini saya dapat servisan kipas angin yang rusaknya mati total dan saya mau membagikan teknik dan cara memperbaikinya dengan mudah dan cepat hanya dengan memotong satu jalur dijamin kipas angin yang mati total bisa normal kembali sebelum video ini saya lanjutkan terima kasih yang sudah subscribe channel ini kita coba dulu kipas angin saya tancapkan ke listrik karena ini posisinya tidak ada colokannya listrik saya kasih dulu colokan listrik tambahan dan langsung saya colokkan ke listrik lalu saya putar jadi kipas angin ini mati total tidak ada reaksi atau dengung sama sekali langsung saja kita lepas kita bongkar kipas anginnya kita bongkar sampai lilitan kawat emailnya kelihatan setelah tutupnya terlepas seperti ini kita bersihkan dulu pakai kuas terus jalur mana yang harus kita potong jadi disini kan ada com l low, middle, middle atau high jadi putaran rendah, sedang, dan putaran tinggi jadi kita sebagai patokan yang harus kita potong adalah jalur com, jalur sentral karena kipas angin ini menggunakan papan PCB untuk merangkai jalur-jalurnya ini memudahkan kita untuk memotong jalur yang mana yang kita potong biasanya kalau tidak menggunakan papan PCB seperti ini kita potong langsung kita isolasi kembali tetapi karena ini menggunakan papan PCB langsung saja jalur yang kita potong ini kita sambung tidak perlu kita potong lagi karena ini menggunakan papan PCB memudahkan kita untuk memotongnya jadi tinggal kita sambung kembali jadi jalur mana yang harus kita sambung jadi seperti ini jalur com ini ya menandakan com ini jalur utama ini langsung kita sambung ini kan ada pengaman pengaman suhu ini langsung kita jadikan satu saja ini tanda bus pengaman suhu kita solder jadi satu jadi seperti ini jalur com atau jalur utama yang jalurnya kita potong karena ini menggunakan papan PCB lebih memudahkan kita untuk memotong jadi kita tinggal menyambung seperti ini setelah ini selesai langsung saja kita kembalikan kita tutup kembali dan kita coba selamat menikmati selamat menikmati lalu as kita pukul-pukul peran biar putarannya lebih ringan karena kalau setiap kali kita lepas jadi as agar lebih center dan lebih ringan kalau diputar kita harus kita pukul-pukul dulu setelah terpasang seperti ini kita coba kita nyalakan apakah dipasangin sudah berhasil setelah agar kelihatan kita pasang paling-palingnya jadi seperti ini lalu kita tancapkan listrik jadi hanya dengan memotong salah satu jalur pada kipas angin kipas angin yang tadinya mati total sekarang bisa nyala kembali dan normal seperti baru kembali buat kawan-kawan yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati